Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi hari ini Tepatnya adalah tanggal 30 September Yang menjadikan suatu tanggal yang bersejarah di Indonesia Dan ada hubungannya tentang PKI Jadi dalam video kali ini aku mau cerita tentang Kenapa PKI sangat dibenci dan banyak simpatisannya Yang bersalah maupun yang ikut-ikut aja itu dibunuh Terutama di sungai berantas Oke jangan lupa klik like, subscribe, dan komen Dalam video kemarin Aku pernah membuat video 3 bulan lalu ya waktu itu Judulnya adalah tidak hanya PKI yang menjadi darang dari gerakan 30 September Nah sebenarnya saya nggak membela PKI Cuman ya benar PKI itu bersalah atau memang jelas PKI itu bersalah dalam gerakan 30 September Tapi dalam lainnya itu tidak hanya PKI saja gitu Jadi gerakan 30 September itu adalah peristiwa yang kompleks sekali Nah kenapa orang-orang itu sangat membenci PKI dan bahkan setelah gerakan 30 September yang dilupakan dalam sejarah Indonesia Bahwa banyak sekali orang yang tidak bersalah maupun yang bersalah itu dibunuh dengan dali mereka itu PKI Kenapa hal ini terjadi? Nah ini karena perlakuan PKI sendiri itu sebelum gerakan 30 September itu mereka itu banyak sekali membuat keonaran-keonaran di Indonesia Sebelumnya kan tahun 1926 itu juga PKI sudah melakukan keonaran ya tetapi dia melawan pemerintah India Belanda Terus 1948 PKI dengan ketuanya seperti Muso Amir Syarifuddin itu juga melakukan suatu tindakan makar yang di dalam sejarah Indonesia dikatakan seperti itu Di Madiun atau Offer Madiun terus kemudian ada lagi gerakan 30 September Nah kenapa kok seperti itu? Kenapa orang-orang itu banyak yang membantai orang PKI dan mengatakan orang PKI Atheis? Ini ada kaitannya dengan pemahaman Marsis Oke, ini aku merujuk dalam buku benturan NUPKI yang ditulis oleh Abdul Mun Haji Abdul Munim Dezad Ini jadi buku skripsi aku yang aku beli waktu aku skripsi harganya itu dulu Rp45.000 Jadi kenapa orang-orang itu benci sekali terhadap PKI? Karena di dalam ajarannya Partai Komunis itu ada ajaran Marsis gitu ya Jadi Marsis itu dicetuskan oleh Kalmak yang mengatakan bahwa agama itu adalah candu Tetapi perlu diruntut lagi kenapa Kalmak mengatakan agama adalah candu Karena adanya etika protestan, buku etika protestan dari Max Weber Yang mengatakan semakin kita itu kapitalis itu semakin baik dan semakin menolong orang Nah itu kan candunya itu Nah kemudian si Kalmak itu mengkritisi dengan tulisannya Salah satunya ajalan Marsis ya Jadi Marsisme itu lahir dari gua filsafat barat Yang memiliki pandangan positif dan prinsip bahwa hakikat yang ada adalah materi Tidak ada roh dan tidak ada kehidupan sesudah mati Itu kata Marsis ya Karena itu Marsisme melihat agama secara filosofis hanyalah hayalan dan secara sosial sebagai candu gitu ya Nah kemudian Perbedaan kepercayaan itu setelah Marsisme menjilma menjadi komunisme Dan di Indonesia komunisme itu mengejawantakan dalam partai komunis Indonesia yang terstruktur Maka perbedaan prinsip itu di masyarakat menjadi benturan keras Jadi memang orang PKI dengan orang agama itu memang melakukan sesuatu yang apa ya Kayak bermusuhan gitu loh Nah ini ceritanya Mereka juga melakukan suatu penodaan agama Mereka juga melakukan penodaan agama di Malang Kemudian di Surabaya Kemudian ada beberapa Kiai yang dibunuh Seperti Jufri Masugi di Mekasan itu juga dibunuh Yang perlu dibahas ini adalah Penghinaan PKI terhadap agama di Mojo Kenapa Mojo itu adalah basis PKI Menurut dari palu arit Palu arit di ladang tebu Karya bukunya Hermawan Sulistiyo Bahwa orang PKI atau partai komunis itu mencari anggota-anggota yang seperti buru pabrik Salah satunya di Kediri yang di dekatnya Mojo ada pabrik gulangan di Rejo Nah itu sangat mudah direkrut Jadi mereka tuh diiming-imingi kalau Oh ayo ikut partai nanti kalian mudah Terus kemudian dipinjamin uang juga mudah Orang-orang buru pabrik itu tergabung ke dalam SOPSI Dan ada beberapa orang tergabung ke dalam Lekra Lekra itu lembaga kebudayaan rakyat Atau underborn-nya PKI gitu ya Underborn-nya PKI itu maksudnya Kalau NU itu ada muslimat, fatayat, ipnu gitu ya Kalau PKI ada Gerwani, Lekra, SOPSI dan sebagainya Oke Nah penghinaan terhadap agama ini juga terjadi di kecamatan Mojo Kediri Sekitar tahun 1965 Selain menggelar pertunjukan ketoprak dengan lakon Gusti Allah Mantu Jadi lakonnya PKI itu adalah Gusti Allah Mantu Juga menggelar lakon Kiai Berhum Yang mengisahkan seorang Kiai pesantren yang suka mabuk Selalu sibuk bermain judi Dan sekaligus berwatak culas Sehingga sering membuat keributan dengan tetangga Pertunjukan itu tidak diserang langsung Tetapi hanya dilempar serpihan genting yang sudah diberi mantra oleh Kiai Zazuki Keajaibannya terjadi Tiba-tiba muncul badai besar yang memporak-porandakan Panggung dan segala peralatannya Sehingga pertunjukan tidak jadi dilangsungkan Sementara itu ketika orang PKI dalam underbrownnya itu melakukan suatu lakon Gusti Allah Mantu Jadi lakonnya itu Gusti Allah Mantu Dipintaskan di kecamatan Papar Kediri Tidak diserga Banser Tetapi meminta bantuan seorang Kiai Lalu disirep ya Sehingga semua pemainnya itu tertidur dalap Saat itulah Banser melakukan penyerbuan tanpa perlawanan Dan pemain yang terlibat dieksekusi gitu Jadi memang mereka melakukan kericuhan Seperti melakukan pementasan-pementasan Gusti Allah Mantu gitu Jadi kan Mana ada orang Gusti Allah Mantu kan Allah kan cuma satu itu kan salah satu penghinaannya Oleh karena itu setelah meletusnya Peristiwa geretan 30 September itu kayak ada amuk masa gitu Mereka orang-orang muslim yang merasa terhina itu ngamuk sama PKI gitu Itu ada di dalam bukunya Palu Adi di ladang tubuh Jadi apapun kamu menjem uang PKI Kamu PKI Apapun kamu meminjam kursi PKI Pokoknya kalau kamu udah berhubungan PKI Kamu itu PKI Jadi semuanya itu kayak disamaratakan Dan semuanya dibunuh Dan kebanyakan orang PKI itu dibunuh di sungai berantas Gitu ya Jadi perlu diketahui Jadi perlu diketahui Kalau umpamanya PKI itu sudah melakukan suatu lekra Atau membuat suatu ludruk Atau sebuah pertunjukan Pegelaran untuk masyarakat Berarti kan PKI itu di Kediri memang cukup masif Untuk mengikutnya Jadi ini menurut data Dari bukunya Bukunya Palu Adi Radang Tepu Karya Hermawan Suristio ya Di Kabupaten Kediri itu PKI meraih 31% suara Sedangkan NU itu hanya 20% Dan Mas Yumi itu 11% Bahkan PNI itu hanya 19,56% Jadi memang PKI itu memang favoritnya orang Kediri Pada waktu itu Karena Dikediri kan juga banyak pabrik gula ya Karena banyak pabrik gula kan Orang-orang itu Orang-orang PKI itu Merekrut anggotanya itu Sangat mudah Karena buru-buru pabrik itu Kebanyakan ikut dalam Anggota PKI Karena PKI itu membuat Imi-iming Seperti Mudah untuk Mudah Mudah untuk Dapat pinjaman Kemudian Sejahtera Kemudian Lebih Nyaman hidupnya Kalau umumnya Ikut PKI Seperti itu Ikut partai Jadi Banyak buru-buru pabrik itu Yang Tergiur sama PKI Di dalam bukunya Palu Adi Radang Tepu Di Kediri itu Ada Markas PKI Terletak di Jalan Kenari Pasar Pahing Burangan Aku belum pernah Mengecek ya Apakah ini Benar-benar Benar-benar Ada Tetapi Di dalam Bukunya Prof. Hermawan Itu ada Bahwa Markas PKI itu Terletak di Jalan Kenari Pasar Pahing Mungkin teman-teman Bisa Membuktikan Disitu Benar apa enggak Tapi aku Memang Belum pernah Untuk Ngetes Kesana Oh iya Ini Markas PKI Nah terus Kemudian Selain itu Markas CSS PKI Itu terletak Juga di Jalan Budang Garam Tapi ini enggak Disebutkan Tanggalnya Tanggal berapa Nah Seperti Markas PKI Gerwani Dan BTI Itu juga Di Jalan Budang Garam Tapi ini enggak Dijelaskan Alamatnya Sampai Mana Jadi Itu ya Sebenarnya Kalau orang Ikut Partai Itu Kadang Orang Itu Tau Kadang Itu Karena Orang Itu Bodoh Atau Mungkin Tergiur Dengan Penawarannya Orang Itu Ikut Nah Sayangnya Waktu Pemberantasan PKI Orang-orang PKI Entah Itu Orang Yang Ikut PKI Ikut Ikutan Atau Yang Bener-bener Ikut PKI Itu Semua Dibunuh Nah Itu yang Disayangkan Kan Kadang Orang Enggak Tahu Oh Ini Aku Itu Ikut Itu Karena Tau Tapi Mereka Karena Tergiur Dengan Rayuannya Jadi Ikut Dalam Organisasi PKI Organisasi Partai Komunisi Indonesia Jadi Memang Di Papar Dan Di Mojo Itu Mereka Telah Melakukan Suatu Apa Namanya Itu Ya Penistaan Agama Kalau Sekarang Dan Nanti Aku akan Ceritakan Bagaimana PKI Itu Melakukan Suatu Ngamuk Atau Menghina Agama Di Kandigoro Bintang Oke Semoga Bermanfaat Ya Teman-teman Wassalamualaikum Wb Terima kasih Terima kasih.